Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi selasa kemarin 17 November 2020 menghadiri upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2020-2021 di SPN Bukit Kaba, Polda Bengkulu. Dalam kesempatan itu Bupati Hijazi merasa bangga dan terharu dengan keberadaan SPN Bukit Kaba hari ini. Ia menceritakan SPN Rejang Lebong dibangun tahun 2000 silam di masa dirinya menjadi Bupati Rejang Lebong priode tahun 2000-2005. Alhamdulillah sekarang ini saya merasa bangga dan sangat terharu. Pembangunan SPN ini di jaman saya tahun 2000. Jadi saya salah satu bidan lokasi menampilkan bagat munculnya SPN Rejang Lebong pripembulu disini. Yang tadinya harus ada di Seluma. Gagal Seluma pindah kemari Alhamdulillah disini cukup menjadi andalan. Ini yang ke-8 saya hadir dalam pelantikan ini sudah yang ke-5 kali. Alhamdulillah saya merasa bangga dan puas melihat yang setapa lagi tadi saya dengar dari Rejang Lebong dari jumlah itu 41 anak. Saya akan tingkatkan lagi ke depan, dibimbing lagi melalui sekolah-sekolah sedangnya. Supaya akan anak-anak Rejang Lebong ini sudah siap pakai untuk masuk canon Polri dan Dendi. Sementara itu Kapolda Bengkulu Brigjen Polisi Teguh Sarwono memastikan selama pelaksanaan Diktukba Polri di SPN Bukit Kaba tahun ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Bahkan untuk memastikan hal itu ia akan menempatkan tim dari Bidokes Polda Bengkulu untuk mengawasi kegiatan pendidikan agar selalu menaati protokol kesehatan. Ada aturan khusus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini peraturannya sudah diterima oleh SPN dan itu akan kita awasi pelaksananya. Khusus satu tahun ini dari Bidok ke Spolda akan selalu stand by di sini. Untuk mengawasi pelaksanaan Bintara ini menggunakan protokol kesehatan. Jadi prokom juga jadi selama ini selama pendidikan ini akan selalu diawasi. Selain Bupati Rejang Lebong turut hadir menjadi undangan di acara pagi itu antara lain Ketua DPRD Rejang Lebong dan DIM Berjang Lebong dan Kajari Rejang Lebong. Mulai hari itu sebanyak 230 siswa Bintara Polri akan mengikuti pendidikan di SPN Bukit Kaba Polda Bengkulu. Ke 230 siswa Bintara Polri ini terdiri dari 220 orang sebagai polisi tugas umum atau PTU, 8 orang sebagai Bintara Kemampuan Khusus atau Bakomsus, dan sisanya sebanyak 2 orang sebagai rekrutmen proaktif.